Kotak susu biasa ini ada di tangan Breslin, dan dia bisa menggunakannya untuk keluar dari penjara. Ia membuka karton susu. Kotak ini memiliki lapisan tipis film lilin. Lepaskan lapisan lilin ini. Kemudian, saat dia keluar, dia diam-diam memasangkannya ke kunci kombinasi pada pintu sel. Dengan cara ini, saat penjaga memasukkan kode, sidik jari akan tertinggal dan tetap ada. Lepaskan lapisan lilin lagi. Kemudian gunakan metode eliminasi untuk menghilangkan satu persatu. Cara ini dapat menghitung 24 kombinasi kode. Tapi masalahnya, bagaimana caranya keluar pintu dan menyentuh kunci kombinasinya? Untuk itu, dia meremas tisu toilet menjadi bola-bola kertas kecil, kemudian dia terus meremas pasta gigi ke dalamnya. Dengan cara ini, dia membuat banyak bola kertas, kemudian membungkusnya dengan selembar kertas besar. Ia kemudian menguleni dan meremasnya dengan erat. Bola lengket besar pun siap. Tapi bagaimana cara agar tidak terlihat oleh pengawasan? Dia harus mengetahui keberadaan para penjaga terlebih dahulu. Setiap kali dia kembali dari istirahat, dia selalu mendengarkan suara-suara di luar. Setelah mengamatinya hari demi hari, dia mengetahui bahwa setiap hari setelah para penjaga mengirimnya kembali ke selnya, mereka akan keluar bersama untuk merokok. Jadi selama 7 menit setiap hari, tidak ada seorang pun di dalam sel. Inilah celah yang dicari Breslin. Tapi apa yang terjadi ketika dia keluar dari selnya? Breslin tahu bahwa ada 3 elemen di balik setiap pelarian yang berhasil. Pertama, keakraban dengan aturan. Kedua, keakraban dengan tata letak. Kemudian yang ketiga adalah harus ada seseorang di luar yang menemuinya. Dia telah memahami peraturannya. Dan dia telah mengetahui tata letak tempat itu. Dia menemukan bahwa di balik penjara yang tampaknya ketat ini, sebenarnya memiliki titik lemah. Yaitu, stasiun pemadam kebakaran yang dibangun di sebelah penjara. Dan hanya lokasi ruang kurungan yang bisa dekat dengan lokasi tersebut. Setelah semuanya jelas, kesenangan pun dimulai. Pertama, dia dengan sengaja memprovokasi dan membuat masalah. Seperti yang diharapkan, dia berhasil dimasukkan ke dalam sel oleh para penjaga. Ketika para penjaga membawakan dia makanan, dia diam-diam memasukkan bola kertas ke dalam kunci jendela kecil. Dengan cara ini, meskipun para penjaga mengunci jendela kecil, dia dapat dengan mudah membukanya kembali. Kodenya hanya 4 digit, jadi dia bisa menyelesaikannya dengan benar dalam waktu singkat, yaitu menggunakan metode eliminasi. Setelah dia meninggalkan sel, dia segera memutar ulang pengawasan ke 1 menit yang lalu. Kemudian dia menemukan saluran ventilasi yang terhubung ke stasiun pemadam kebakaran. Saat para penjaga sedang bermalas-malasan di tempat kerja, dia sudah memanjat keluar dari tipa ventilasi di sebelah mereka. Lalu kemudian, elemen ketiga masuk. Yaitu mitra luar tiba di tempat kejadian seperti yang dijanjikan. Pada saat ini, ada ledakan mobil kecil untuk menarik perhatian alarm kebakaran. Yang akan membuat para penjaga penjara bergegas memeriksa pengawasan. Tetapi saat itu, mereka tetap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Breslin sudah memanfaatkan kebingungan untuk pergi ke stasiun pemadam kebakaran dan melarikan diri. Breslin dengan cepat berganti pakaian pemadam kebakaran yang tak terpakai. Dan kemudian bersembunyi di bawah sasis truk pemadam kebakaran, mengikuti truk pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Hingga akhirnya melarikan diri dari bawah truk dengan mudah. Pada saat itu, semua orang sangat sibuk, sehingga tidak ada orang yang memperhatikannya. Dia akhirnya masuk ke mobil rekannya lalu melarikan diri dari penjara. Ini adalah pelarian Breslin yang ke-14 kalinya. Dia bukan seorang penjahat, tetapi pekerjaan utamanya adalah menguji keamanan penjara dengan keamanan maksimum. Dan dia dipekerjakan oleh Biro Penjara Federal. Dia masuk dengan identitas palsu dan kemudian melarikan diri sendiri. Yaitu untuk membuktikan bahwa penjara tidak seaman yang mereka katakan. Puluhan juta dolar dihabiskan untuk membangun penjara, namun Breslin dengan mudah membobolnya. Tetapi ada juga beberapa orang yang ingin menghukum mati Breslin, sampai akhirnya dia didekati oleh agen CIA. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin Breslin pergi ke penjara terpencil. Dan dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang lokasi atau nama penjara tersebut. Itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, tapi Breslin tetap menerimanya. Karena bayaran yang akan dia terima itu dua kali lipat dari sebelumnya. Uang benar-benar bisa mengubah banyak hal. Breslin kemudian diberi identitas baru dan kode untuk tes keluar. Ketika dia pergi, anak buahnya menanamkan sistem lokasi pada Breslin. Tak lama kemudian, ia tertangkap lagi dengan sengaja, namun yang tidak ia duga adalah kekerasan yang mengejutkan dari orang-orang yang menangkapnya. Pertama, mereka menjatuhkannya dengan pengejut listrik. Kemudian, seakan-akan ada yang memberitahu, mereka menggunakan pisau untuk mencabut sistem pelacak di lengan Breslin. Dan akhirnya, mereka memberinya suntikan obat penenang di lehernya. Pada saat dia terbangun, dia telah tiba di penjara. Ini adalah penjara yang sangat istimewa. Tidak hanya setiap kamar terpisah dan transparan. Ada kamera dan penjaga di setiap sudut. Dikatakan bahwa semua orang di sini dikirim oleh musuh-musuh mereka dengan harga mahal. Dan tidak ada yang pernah berhasil melarikan diri dari sini. Sel-sel di penjara ini sebenarnya terbuat dari kaca temperet, bahkan air seni dan buang air besar narapidana dapat terlihat. Jalurnya dibangun di udara. Metode tradisional menggali lubang di sini tidak berhasil sama sekali. Bahkan bintang Shawshan yang ahli melarikan diri seperti Breslin, langsung menggelengkan kepala karena penjara ini. Breslin menyadari bahwa penjara itu dibuat khusus untuknya. Karena ingin menyerah, dia mendekati sipir psikopat di penjara. Dia mengatakan kode evakuasi yang dia berikan sebelumnya, dan ingin sipir melepaskannya. Namun yang mengejutkan, sipir itu tidak peduli. Ternyata sipir itu telah berkolusi dengan seorang pria yang ingin membunuh Breslin, yang ingin memenjerakan Breslin seumur hidup. Jadi Breslin tidak punya pilihan lain, selain mencari celah di penjara ini. Dia menemukan bahwa tidak hanya sipirnya yang sesat, tetapi para penjaga juga sesat. Mereka bersenjata lengkap, dan mengenakan topeng hitam di wajah mereka. Topeng ini membuat mereka tidak mungkin berbicara dengan para tahanan. Jumlah penjaga juga beberapa kali lebih banyak dari jumlah tahanan, dan sel isolasi di sini bahkan lebih menakutkan. Begitu dia masuk, dia dibutakan oleh lampu yang lebih terang dari Audi dan lebih panas dari sauna. Belum lagi, dia tidak bisa membuka mata karena sinar lampu yang pedih. Breslin berjuang melawan rasa sakit untuk melihat struktur sel kurungan. Dia menemukan bahwa pelat baja di lantai dipasang dengan paku baja. Paku baja berkarat dan akan memuai serta mengendur jika terkena suhu tinggi. Ketika dia keluar, dia langsung mengenakan topeng rasa sakit di wajahnya. Entah itu distorsi psikologis atau degradasi moral, yang membuat seorang desainer merancang penjara seperti itu untuk menyiksa orang. Tapi tetap Breslin sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Tentu saja, dia membutuhkan bantuan untuk keluar dari penjara, untuk membuatnya berhasil mengikuti aturan yang biasa. Ia kemudian memutuskan untuk mencari teman dulu. Tapi sebelum Breslin tersenyum, seorang pria tua telah datang untuk berteman dengannya. Pria ini juga seorang pria berotot, namanya adalah Rothmayer. Dia sepertinya menyadari kehebatan Breslin. Lalu dia bertanya kepada Breslin, apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya. Breslin tidak menahan diri, dan mengatakan bahwa dia membutuhkan sepotong besi, yang dapat memantulkan cahaya. Rothmayer mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Lalu Breslin mengatakan jika dia tidak bisa memenuhinya, dia tidak akan menjadi temannya. Untuk itu, Rothmayer harus berbicara dengan Sipir, mengambil kesempatan untuk memprovokasi dia dengan sengaja. Sipir dengan cepat marah, dan menyuruh para penjaga untuk menghukumnya dengan memaksanya meminum banyak air. Mereka mengambil selang, dan menuangkan air ke dalam mulut Rothmayer. Setelah beberapa detik, dia hampir mati karena banyak makan air. Namun saat itu, dia juga mendapatkan tutup ceret air yang hanya tersedia di ruang interogasi. Setelah selesai, dia menyerahkan tutupnya kepada Breslin. Breslin mengira orang tua itu sangat dapat diandalkan. Jadi dia memberitahunya identitas aslinya sebagai ahli pelarian penjara. Dia juga memberitahunya apa yang telah dia amati. Ternyata dia menemukan, bahwa struktur internal penjara itu hampir vertikal. Ini berarti, mereka mungkin berada di bawah tanah. Ada suara air di bawah sel kurungan, sehingga dia menduga bahwa itu adalah saluran pipa air, dan pasti ada jalan ke atas. Rencana mereka selanjutnya akan dilakukan setelah kembali ke sel tahanan. Keesokan harinya, Rothmayer membuat keributan untuk membuat seorang tahanan bernama Javet marah. Di sisi lain, Breslin menangkupkan sepotong roti di tangannya. Anak buah Javet begitu banyak, sehingga penjara tiba-tiba ramai dengan aktivitas perkelahian. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam sel isolasi seperti yang diharapkan. Begitu mereka masuk, Breslin mengeluarkan penutup saluran pembuangan yang diberikan Rothmayer kepadanya. Pertama, dia memfokuskan cahaya yang dipantulkan dari penutup tersebut pada paku baja. Setelah 10 detik, panas menyebabkan paku-paku tersebut mengembang. Paku-paku itu kemudian melompat keluar, dan kemudian melakukan hal yang sama pada tiga paku baja lainnya. Kemudian dia memasukkan sepotong roti ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara keras agar Rothmayer menarik perhatian para penjaga. Rothmayer juga bekerja sama dengan berteriak dengan keras, yang membuat sipir penjara yang ada di ruang pengawasan menjadi terkepo-kepo. Breslin segera berdiri, mengunyah roti untuk ditempelkan di kamera untuk menghalangi pandangan. Kemudian, dia buru-buru mengangkat lantai dan turun. Ia berhasil memasuki pipa bawah tanah, lalu kemudian mengikuti pipa ke atas. Tapi naasnya, saat memanjat, dia tidak sengaja merobek kabel dan membuat pipa air meledak. Ketika dia mencapai ujung perayapan, dia membuka penutupnya dan mengintip keluar. Seluruh tubuhnya pun menjadi bingung, ini bukan di bawah tanah seperti yang dia duga, tapi di atas lautan tak berujung. Ada penjaga bersenjata di mana-mana di dek ini. Bahkan, jika dia berhasil melompat ke laut, dia akan mati kedinginan. Hal ini membuat Breslin hanya bisa kembali ke penjara. Pada saat yang sama, air di lorong bawah tanah telah meluap ke dalam penjara. Para penjaga pun bergegas mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam sel kurungan. Untungnya, Breslin berhasil sampai di sana tanpa ketahuan. Pada akhirnya, meskipun Breslin tahu lokasinya, dia tidak bisa memikirkan cara untuk melarikan diri dari sini. Nasib Breslin juga akan menjadi lebih buruk. Sitir di sini juga menemukan paku baja yang tertinggal. Dan dia mengetahui upaya pelarian Breslin. Jadi dia segera menghubungi informan yang mengirim Breslin ke sini, yaitu rekan Breslin. Setelah mengetahui identitas asli Breslin, sipir itu sangat marah. Dia kemudian mulai menyuruh anak buahnya untuk menyiksanya. Setiap kali Breslin tidur, para penjaga di sini mengetuk jendela agar dia tetap terjaga. Dan ketika dia tidak sadarkan diri, para penjaga masuk dan memukulinya untuk membangunkannya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, Breslin menghabiskan sisa hari-harinya dalam keadaan linglung, pingsan di setiap kesempatan. Dan tak lama kemudian, ia harus dibawa ke rumah sakit. Bahkan para dokter di sini tidak tahan melihatnya. Namun demikian, Breslin tidak menyerah. Ketika mereka menghentikan peniksaan, dia mulai memikirkan cara untuk keluar dari penjara lagi. Setiap hari saat makan malam, dia diam-diam membuat alat pembobol penjara di bawah meja. Yaitu dengan dua lensa kacamata, pulpen, selembar karton, dan tabung kaca. Ia membuat benda yang disebut detektor dimensi. Mereka kemudian menemui Javet, yang telah dipukuli sebelumnya. Lalu berjanji untuk membawanya keluar dari penjara bersama. Ketiganya dengan cepat mencapai kesepakatan, Javet berpura-pura mengungkapkan rahasia kepada sipir. Sebagai imbalannya, dia mendapat kesempatan untuk bersantai di bagian deck kapal. Begitu sampai di deck, dia menggunakan detektor dimensi yang diberikan Breslin untuk menghitung posisinya. Setelah Breslin mendapatkan datanya, ia kemudian mengamati arah berlawanan dari arah jarum jam dari flus toilet. Dengan serangkaian data ini, dia menyimpulkan bahwa kapal pengangkut itu berada di belahan bumi utara. Dia juga mengetahui dari seorang tahanan baru, bahwa saat ini adalah bulan November. Kemudian, berdasarkan suhu yang dia rasakan sendiri di luar, dia menentukan bahwa mereka sekarang berada di dekat pantai Maroko. Sebenarnya sangat mudah untuk melarikan diri dari penjara. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari kapal pengangkut. Pada titik ini, Rothmeier mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang bisa melakukannya. Tapi mereka harus mengabarinya dahulu. Breslin teringat pada dokter, jadi dia menyuruh Rothmeier untuk menikamnya. Lalu dia datang ke dokter dan memohon untuk dijahit. Dia berpura-pura sakit lagi, dan datang ke dokter untuk muntah-muntah seperti sakit parah. Setelah beberapa kali, dokter tidak tahan lagi. Breslin kemudian mengungkapkan identitas aslinya kepada dokter. Ia juga mengatakan jika sang dokter tidak percaya, dia bisa pergi untuk memeriksa statusnya. Tak lama kemudian, sang dokter akhirnya menemukan hati nuraninya, dan memutuskan untuk membantu Breslin dan yang lainnya melarikan diri dari penjara. Dokter kemudian mengirimkan email kepada anak buah Rothmeier untuk meminta bantuan mereka. Sekarang semuanya sudah siap. Pada larut malam itu, sipir melihat Breslin menggedor-gedor dinding dengan sengaja, membuat suara keras seperti kode morse. Lalu mereka pun menguping sinyal kode morse yang dibuat Breslin. Para sipir pun menguraikan sinyal, yang isinya untuk berkumpul besok pagi untuk kerusuhan di area C. Untuk itu, kepala penjara memutuskan untuk mengirim polisi tiga kali lebih banyak, yaitu untuk menekannya dengan paksa. Tapi ini sebenarnya adalah jebakan Breslin. Dia ingin semua penjaga pergi ke blok sel C, yang akhirnya menyisakan hanya dua penjaga di bagiannya. Kerusuhan yang sebenarnya dimulai, kedua geng mulai berkelahi, dan para narapidana memulai perkelahian besar. Pada titik ini, Breslin Rothmeier dan Javet bergegas memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Dalam proses pelariannya, Breslin juga menggunakan kamera untuk memprovokasi Sipir. Sipir yang marah, kemudian mengunci semua titik akses. Mereka kemudian memanjat sampai ke atas. Namun saat mereka hendak memanjat ke geladak kapal dengan mengikuti pipa-pipa, mereka menemukan kunci elektronik di pintu gerbang. Breslin memutuskan untuk pergi ke ruang listrik terlebih dahulu, yaitu untuk memutus aliran listrik. Di sisi lain, Sipir juga menggunakan detektor gerakan untuk menemukan ketiga pria itu. Sipir pun mengepung mereka dengan semua penjaga. Namun naasnya, dalam proses melarikan diri, Javet pun tertembak. Akhirnya dia menyerah dan memberikan waktu kepada kedua temannya untuk melarikan diri. Setelah itu, keduanya memutuskan untuk berpisah dan melarikan diri secara masing-masing. Breslin pun sampai ke ruang catu daya. Ketika dia mengendalikan komputer untuk mematikan sirkuit, Rothmayer membuka pintu yang membuatnya berhasil mencapai dek. Pesawat yang akan menjemput mereka pun telah tiba. Begitu Rothmayer mendekati pesawat, para penjaga penjara pun langsung menyerbu. Rothmayer tidak mau pergi begitu saja, karena Breslin belum tiba. Jadi dia mengambil senapan mesin dari dalam helikopter dan bersiap menyerang balik. Saat itu, tiba-tiba matanya menjadi dingin dan kejam. Pria legendaris itu tiba-tiba berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin yang membunuh para penjaga seperti orang gila. Di sisi lain, Breslin bersembunyi di dalam tangki air. Sipir yang tidak dapat menemukan mereka akhirnya bergegas memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan kembali kapal pengangkut. Tapi tiba-tiba dia menyadari kesalahannya, namun semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, anak buahnya baru saja memulihkan tenaga kapal. Tangki air yang digunakan Breslin mulai menyiram secara otomatis. Segera setelah tangki menyiram, dia hanyut ke dasar laut. Sipir itu sekarang tak berdaya. Sementara itu, Breslin berenang ke permukaan dan Rothmayer pun datang menjemputnya. Akan tetapi, Sipir juga datang ke geladak kapal. Dia melihat Breslin di tangga dan langsung menembaknya. Ini adalah kesempatan terakhir Sipir itu untuk menghentikan pelarian Breslin. Melihat hal itu, Rothmayer pun melemparkan pistol ke bawah. Breslin dengan mantap menangkapnya. Kemudian ia melepaskan beberapa tembakan secara beruntun yang mengenai drum minyak di bawah Sipir. Sipir itu menunduk dan menghilang ke dalam ledakan api tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Ketika semuanya sudah tenang, mereka tiba di pantai Afrika. Saat itu, ada seseorang yang menjemput Rothmayer. Tetapi ternyata, wanita yang keluar dari mobil adalah gadis yang sama yang memberikan Breslin pekerjaan ini. Akhirnya, Breslin pun mengetahui jika itu semua adalah rencana putri Rothmayer. Yaitu untuk membantu ayahnya melarikan diri dari penjara. Dia sengaja memancing Breslin ke dalam penjara ini untuk membawa ayahnya keluar. Ternyata ini semua sudah direncanakan sebelumnya. Breslin tersenyum tipis, dia benar-benar tidak menduganya. Tapi sekarang, Rothmayer harus menyelesaikan masalah antara dia dan musuhnya. beberapa hari kemudian, musuh yang membuat Rothmayer masuk penjara terbangun. Dan mendapati dirinya berada di dalam kontener pengiriman. Kontener itu berada di atas kapal tanker minyak raksasa. Dan pada saat kapal ini berlabuh, dia pasti sudah mati kelaparan. Terima kasih telah menonton!